Sahabat Nusantara, Maya di sini. Berita kali ini tentang peresmian Tower Dinasti Nusantara Group oleh founder. Berikut sambutan dan informasi terkait, selamat menyaksikan. Salam sehat berkelimpahan, suki bareng, happy bareng, Nusantara! Jaya! Tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati Bapak Marsuti dari Kiberan Center yang hari ini berkenan hadir. Ini beliau sering dipanggil Pak Lek ya. Ada Pak D, ada Pak Lek. Pak Leknya hari ini bersama dengan kita, akan memberikan 200 untuk kantor kita yang baru. Kantor yang nanti akan menjadi berkah bagi banyak orang. Bapak Ibu yang saya hormati tamu undangan dan juga keluarga besar Nusantara Group yang malam hari ini berbahagia, malam hari ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terlebih untuk Anang Sadinu dengan timnya yang sudah memulai kegiatan acara yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Saya mewakili anak-anak muda, mungkin dalam menyambut Bapak Ibu semuanya kurang berkenan untuk tempat dan mungkin juga idangan. Kami mewakili yang masih muda kadang kurang dalam pengalaman ya baru. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu semua penuh dengan pengampunan ya. Ini mereka baru belajar. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati. Tempat ini, ini di anak-anak muda tadi ya. Anang yang sudah merasakan pendampingan dari kami. Yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia dan timnya ingin memaksimalkan potensi. Karena sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia ingin menjadi saluran berkat. Pengen bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terutama para UMKM yang selama ini mungkin dalam bisnisnya, dalam usahanya. Kurang mendapat pendampingan. Nah kami, Nusantra Group berkomitmen. Hidup kami supaya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Kami sediakan tempat, kami sediakan waktu, kami sediakan tenaga. Bahkan juga kami sediakan nanti. Untuk kami berpartisipasi dalam pendanaan. Kemarin dari Tangerang hadir untuk didukung gerakan seribu gerobak ST. Dan kami support, kami support, kami fasilitasi. Begitu juga di tempat ini, tadi anak-anak muda sudah menyediakan pendampingan. Dari mulai manajemen, dari mulai packaging, sampai ke digital marketing. Supaya para UMKM nanti lebih lagi meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu dan pemasaran akan didampingi tadi. Dari berbagai metode. Ada yang offline, ada yang online. Kita sekarang ada lima resto. Nanti setiap produk UMKM bisa dipajang di resto kita. Kami sediakan tempat. Untuk produk-produk UMKM nanti bisa dipajang di resto-resto yang kita punya. Dan tidaknya itu, tadi pendampingan secara teknis dilakukan oleh anak-anak muda. Kami sebagai orang tua dari banyak anak-anak, dari banyak anak-anak muda yang kreatif, juga para UMKM, malam hari ini, tidak hanya pendampingan secara teknis, tetapi kalau ada UMKM yang punya produk unik, yang punya produk potensial, yang punya produk untuk siap dikembangkan, bukan hanya skala lokal, tetapi skala nasional. Bahkan skala internasional, kami dari dinasti Nusantara Grup siap memfasilitasi pendanaan. Selama ini cuma pelatihan-pelatihan, tetapi secara pendanaan, kadang mau mengajukan ke bank, UMKM kurang bankable. Rata-rata UMKM itu apa? BIC-kingnya kena. Karena selama ini, pengeluaran keuangannya sangat buruk, sehingga ketika punya pinjaman bank, itu pada macet. Karena hampir setiap hari, di kantor kami, ini banyak keluan, kreditnya pada macet kan. Itu yang belum kami dampingi, tapi yang sudah kami dampingi, Alhamdulillah, puji Tuhan, semua kreditnya lancar. Termasuk di masa pandemi, yang sudah mengikuti bersama kami, di masa pandemi, semua kreditnya lancar. Nah sekarang, kami sebagai orang tua asuh, dari banyak pengusaha, pendampingan komplet, pendampingan secara spiritual, secara finansial, secara teknis, termasuk kami dampingi secara permodala. jadi nanti tinggal, dari pendampingan-pendampingan yang ada, yang nanti layak untuk disupport secara permodalan, tinggal disampaikan ke kantor pusat. Nanti kita akan evaluasi produk-produknya, kalau memang produksinya siap untuk dikembangkan secara nasional, bahkan internasional, kita fasilitasi. Semuanya komplit. Jadi kalau berkarya, jangan tanggung-tanggung. Dari hulu sampai hilir. Ini kan ada Mas Gibran Center, hilirisasi. Ini perlu kita praktekkan. Kita mulai berkarya. Tidak menunggu support. Tidak usah menunggu dari APBN. Kita mulai dari bawah. Kita buktikan dulu, kita berkarya untuk bangsa ini dulu. Apa yang bisa kamu persembahkan untuk bangsa ini, itu jauh lebih penting, daripada apa yang bangsa ini bisa berikan kepada kita. Selama ini banyak orang menuntut, apa sih yang bisa diberikan bangsa ini untuk kita. Tetapi semangat Nusantara, justru kita akan memulai, walaupun kecil, tetapi mari kita berkarya. Kita persembahkan tenaga, waktu, bahkan secara finansial, kita persembahkan untuk kejayaan Nusantara ini. Karena semua punya mimpi, semuanya punya harapan, bahwa Nusantara pasti kembali jaya. Bahkan keyakinan kami, maka kenapa kita namakan dinasti Nusantara Group. Nusantara kita ini luar biasa, Pak Ustik Kalian. Nusantara dengan ajaran budinya, Nusantara dengan ilmunya yang sangat luar biasa, Nusantara dengan kebesarannya. Nusantara pernah menguasai 3 per 4 dunia. Yang kita butuhkan apa sekarang? Kesadaran, bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Kalau kita ini bangsa yang besar, kira-kira kalau mental kita masih meminta-minta, layak gak disebut bangsa yang besar? Tidak layak. Justru tugas kita, mari kita bersama-sama mencipta, bukan meminta. Selama ini banyak anak bangsa yang selalu meminta, ada BLT, mereka mengharapkan BLT. Tapi sebisa mungkin, keluarga Nusantara, kita menjadi pelaku-pelaku untuk membangun kesejahteraan bagi bangsa ini. Gerakan yang sama dimulai dari kota-kota kecil. Tetapi kalau gerakannya sama, ibaratnya kita lilin-lilin kecil, tetapi ribuan, bahkan jutaan jumlahnya. Lilin kecil itu pun akan memberikan cahaya terang bagi bangsa ini. Mulai dari Solo, mulai dari Jawa Tengah, kita berkarya, kita melakukan perkara-perkara, kita lakukan hal-hal yang besar untuk merubah kehidupan masing-masing kita, masing-masing pribadi. merubah kehidupan pengusaha-pengusaha kecil yang ada di kotamu. Lakukan yang terbaik, lakukan pendampingan. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan untuk banyak orang. Supaya kehidupan ini menjadi sangat baik. Supaya kehidupan ini dipenuhi dengan keberkahan. Keluarga besar Nusantara yang sudah mengalami kesejahteraan, jangan berpangku tangan. Lihat kanan kirimu, lihat tetanggamu, lihat lingkunganmu. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membawa kebaikan di sekitarmu. apa yang bisa kamu persembahkan untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Jangan menuntut tetapi lakukan sekecil apapun supaya membawa dampak kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Lakukan yang terbaik, persembahkan bagi bumi pertiwi supaya negeri di mana kita sudah diberikan kelimpahan, negeri di mana kita sudah diberikan kemerdekaan, kita isi kemerdekaan itu dengan semangat kesatria, dengan kesadaran yang tinggi bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang sangat mamur, bangsa yang kaya raya. Dengan ideologinya yang tinggi, dengan nilai-nilai budayanya yang tinggi, kita sadari itu. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku atas sejarah kehidupan yang akan datang. Jadilah pelaku-pelaku sejarah untuk merubah kehidupan bangsa dan negara ini. Gerakan yang sama, vibrasi yang sama, energi yang sama, frekuensi yang sama akan membawa kebaikan bagi bangsa tercinta ini. Baiklah, sekalian dari kota Solo, dari jalan Yosudarso, anak-anak muda berkumpul di sini, anak-anak yang kreatif. Nah, kreatif ini banyak orang belum paham ini. Apa kata kreatif ya? Kreatif itu dari kata kreator. Kreator itu artinya apa? Pencipta. Jadi selama ini kita hanya dituntut kreatif, tapi tidak didasari pengertian kreatif itu apa. Kreatif dari kata kreator. Dan kreator itu adalah pencipta. Mari anak-anak muda. Mulai mencipta kebaikan-kebaikan. Mulai mencipta kesejahteraan. Mulai mencipta kelimpahan. Mulai mencipta kebaikan-kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Dan malam hari ini saya mau sampaikan bahwa kelimpahan dan kesejahteraan itu adalah hak bagi semua makhluk ceptanya Tuhan tanpa terkecuali. Jadi siapapun Anda punya hak yang sama untuk mengalami kelimpahan dan kesejahteraan tanpa terkecuali. Kalau saat ini Anda masih sebagai pengusaha kecil. Kalau saat ini Anda belum apa-apa. Kalau saat ini Anda baru memulai usaha. Kalau saat ini mungkin Anda masih anak-an adik-adik masih belajar. Masih di tingkat perguruan tinggi. Jangan khawatir bahwa kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Jadilah pribadi-pribadi yang kreatif yang punya semangat untuk mencipta bukan follower. Selama ini kenapa banyak pengusaha itu tidak berhasil dalam usahanya karena ternyata mereka bukan kreator mereka bukan pencipta tetapi banyak pengusaha hanya sebagai follower. ini saya sering dengar banyak motivator banyak seminar-seminar yang mengajarkan apa? ATM amati tiru modifikasi tidak kreatif dia dia bukan seorang kreator tetapi kalau Anda mau mengalami kelimpahan jadilah pencipta-pencipta jadilah kreator-kreator dan semesta tidak pernah kekurangan bahan semesta tidak pernah kehabisan bahan untuk masing-masing umatnya mencipta di dalam kehidupannya kalau kalau melihat perjalanan dinasti Nusantara grup kami mulai mencipta bagaimana kami mulai mencipta dari kota kecil dari Solo dan waktu itu pernah ada orang dari Jakarta mengatakan begini Pak Niko pemikiran Pak Niko ini kan sangat luar biasa Pak Niko cocoknya di Jakarta jangan di Solo supaya lebih cepat ide-idenya Pak Niko diaplikasikan kemudian waktu saya katakan apa saya akan memulai dari kota kecil karena presiden saya itu pun juga dimulai dari Solo maka saya dengan tim kami mencipta karena yang datang ke tempat kami itu rata-rata orang yang belum ada kelimpahan orang yang datang ke tempat kami rata-rata masih dalam kondisi termeh-meh kalau bahasa Jawa ini meletri banyak orang yang datang itu masih meletri tetapi kami menyadari bahwa kami adalah pencipta kami adalah kokreator pencipta nomor satu adalah Tuhan dan kita adalah kokreator kita ini pencipta nomor dua setelah Tuhan ketika saya sadari itu bahwa kita ini pencipta kita ini pencipta nomor dua setelah Tuhan maka orang-orang yang datang dalam kepayahan tadi orang-orang yang datang belum ada kelimpahan di sana kami cipta penciptaan pertama yang saya lakukan adalah sukih bareng happy bareng itu penciptaan yang pertama yang saya lakukan maka setiap orang datang saya kata tenang tenang saja kita akan sukih bareng happy bareng dan ternyata terjadi orang-orang yang bersama kami yang saya dampingi sangat cepat sekali mengalami pemulihan dalam hidupnya sukihnya sangat cepat happy nya sangat cepat bahkan ada beberapa anggota saya yang apa dicurigai punya pesugian kenapa terlalu cepat tapi juga hati-hati bagi anak-anakku berproses juga jangan terlalu cepat juga kita tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya ini penting karena saya melihat anak-anak saya ada yang terlalu cepat larinya berproses dulu walaupun semua berkelimpan tapi ikuti prosesnya bertahap jangan terlalu kencang larinya karena kalau larinya terlalu kencang nanti apa kesandung belajar tunda dulu kenyamanan sesaat walaupun kehidupan sudah baik tapi belajarlah dulu berproses dulu jangan terlalu cepat nanti kalau larinya terlalu cepat kesandung kita lihat kanan kiri dulu kita bawa kita ajarkan kelimpan dulu ketika itu kita mulai naik level naik level naik level Anang ketemu saya juga satu tahun yang lalu tapi saya bangga perkembangannya cepat proyek-proyek yang besar pun sudah menanti juga kalau kemarin Guruntalo gagal yang Guruntalo depending malam ini tak kasih kabar baik ada sahabat saya dari Guruntalo mana Guruntalo berdiri ada Pak Asim Isa oh betul Pak Pak Isa ya kemarin dari Guruntalo sudah membawa daftar pengadaan pengadaan sangat banyak sekali nanti tinggal kamu kerjakan ada alkes macam-macam kalau semesta tadi seluruh Nusantara dan beliau ini tak kasih bocoran ini kita doakan ini doanya biar nanti didoakan bareng-bareng Bapak ya kita doakan calon gubernur Guruntalo oke kita doakan beliau supaya lebih bermanfaat lebih dasar lagi didampingi tim yang juga luar biasa kita akan bawa kelimpahan sampai Guruntalo kemarin sudah dibuatkan jadwal yang sangat banyak sekali nanti kamu keliling dengan saya ke Guruntalo nah jadi kelimpahan pasti kelimpahan pasti terjadi karena semesta katakan apa kelimpahan dan kesejahteraan adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan kalau selama ini kita mendengar apa kemerdekaan adalah hak bagi segala bangsa nah sekarang semesta tambahkan kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali tanpa syarat kelimpahan tidak ada hubungannya dengan usaha karena banyak orang punya usaha sebelum mengalami kesadaran bukannya uangnya semakin banyak tapi bebannya yang semakin banyak kelimpahan juga tidak ada hubungannya dengan pendidikan karena yang pendidikan tinggi pun belum tentu kelimpahan kelimpahan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan karena banyak orang pekerjanya banyak uangnya tidak ada dan kelimpahan juga tidak ada hubungannya dengan profesi agama suku tidak ada tapi kelimpahan bicara tentang kesadaran kelimpahan bicara tentang kesadaran kelimpahan bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan sang sumber pemilik kelimpahan itu maka pendampingan yang pertama yang kami lakukan adalah pendampingan secara spiritual ini yang nomor satu ketika hubunganmu dengan Tuhan sudah baik maka semua aspek hidupanmu pasti menjadi baik tanamkan dulu dalam pikiran ketika hubunganku dengan Tuhan sudah baik maka semua aspek hidupanku pasti menjadi baik mati saya ketika kehidupanmu belum baik-baik saja apakah hubunganmu dengan Tuhan sudah baik ya itu pertanyaannya karena logikanya begini kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan kira-kira kita punya mengalami kebaikan-kebaikan tidak kita ilustrasikan saja kalau kita punya hubungan baik dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran sebagai wali kota Solo pakai presiden yang sebentar lagi akan dilantik kira-kira kita akan mengalami kebaikan tidak dalam kehidupan kita mengalami ya sekarang kita punya hubungan baik dengan presiden saja kita mengalami kebaikan apalagi kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan pasti kehidupanmu akan menjadi baik bahkan sangat baik ini pertama orang kalau datang ke salah tiga ini kan pertama mikirnya wah ini koperasi wah ini perusahaan kalau datang ke sana tapi bicaranya apa uang gitu kan justru kami tidak pernah bicara tentang uang tentang bisnis ketika banyak orang datang ke tempat kami pertama kali yang kami sentuh adalah tentang spiritualnya pertama kali yang kami bicarakan adalah tentang kehidupan spiritual bukan tentang teknis bisnis bukan bukan tentang program program bukan tetapi sisi spiritualnya dulu yang kami sentuh dan banyak orang mengalami namanya keajaiban ketika hubungannya dengan Tuhan sudah baik dan benar kehidupan pun menjadi baik dan benar nah ini ini saya sendiri nanti ya kalau saya sampaikan disini nanti bisa sampai jam 12 malam nanti kayak pengajian nanti oke nanti yang belum mendapatkan pendampingan nanti silahkan datang ini untuk masyarakat seluraya dan sekitarnya para UMKM silahkan datang ke rumah kesejahteraan ya di suluraya sudah banyak rumah kesejahteraan rumah cinta nusantara ya yang hatinya para pengurus yang hatinya dipenuhi dengan kasih dan sayang yang hatinya dipenuhi kerinduhan untuk membawa keberkahan bagi banyak orang di rumah cinta nusantara di rumah kami para pengurus para pelayan-pelayan kehidupan ya saya katakan para pelayan-pelayan kehidupan rumah kami terbuka 24 jam pendampingan kami total yang dari jauh silahkan tidur di tempat kami 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 dampingi sampai betul-betul kehidupan menjadi pulih kehidupan menjadi baik-baik saja yang datang dengan kepedihan yang datang dengan kelesuhan kami melihat banyak orang sudah mengalami sukacita kebahagiaan dan kelimpahan karena kami tahu tadi kami ulang lagi supaya nancep di pikiran bahwa kelimpahan dan kesejahteraan adalah hak bagi semua makhluk ciptaannya Tuhan tanpa terkecuali jadi kita semua punya hak yang sama untuk mengalami kelimpahan itu itulah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini pendampingan tetap berjalan terus mungkin kita ketemu sebentar hari ini tapi bisa disambung selaturahminya bisa di Salatiga bisa disini dan bisa di kota-kota lain Boyolali Wonogiri Soloraya sudah ada rumah-rumah cinta disana yang siap mendampingi Bapak Ibu semuanya para pengusaha-pengusaha kecil jangan berkecil hati kalau sekarang masih disebut sebagai pengusaha kecil tidak lama lagi bersama dengan Nusantra Group Anda akan menjadi pengusaha besar besar secara kapasitas besar secara manfaat dan besar secara finansial karena semesta selalu menyediakan yang terbaik buat kita semuanya seakhiri sambutan saya akur salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati